Deadpool and Wolverine, film yang diganyang sebagai penyelamat dari Marvel Cinematic Universe Apakah benar film ini semegah itu, semewah itu, sehebat itu Sehingga kekacauan dan kekeosan dan keambrukan dari Marvel Cinematic Universe yang dulu berjaya Akan kembali, akan comeback ke eranya Menurut gue, film ini gak sewah yang orang-orang bilang, gak sekeren yang orang-orang bilang Gak se-savior, gak sepenyelamat itu ke Marvel Cinematic Universe Kenapa bisa begitu? Sebelum gue melanjutkan, gue mau curhat experience gue Menurut gue, semakin banyak ya orang yang gak punya etika dan adab di bioskop Bukan lagi orang ngobrol dan main HP sekarang Terang-terangan ngerekam begini Begini, ngerekam pas adegan fight-nya Gue gak ngerti, wow, lu mau ngapain? Lu abis rekam itu, lu mau ngapain? Lu masukin story terus bilang Keren banget, gila, gue cinefil Gue movie goers, gila, gue MCU fanboy banget Gue rekam nih adegan fight-nya, gila, keren banget Ah, Wolverine, sayang ganteng Terus mention semua akun review film Terus share ke semua temen lu Please akui aku sebagai seseorang yang mengerti film dan Marvel Ah, ini adalah rekamannya Please, nobody cares Gue gak mengkritisi bagaimana fragilenya lu sama keterbukaan sosial media Sehingga lu butuh banget diakui sama orang lain melalui sosial media tentang kegiatan-kegiatan lu Yang gue kritisnya adalah lu melakukan tindakan yang gak bener Merekam adegan film di handphone Walaupun itu hanya buat story Walaupun itu cuma adegan fight scene-nya Itu tetap gak bener Jadi terserah ya, lu mau se-FOMO apa Lu mau ngejar pengakuan segimananya Seberapa anehnya relasi pertemanan lu Sampai lu harus membuktikan lu nonton Deadpool Dengan ngerekam langsung di bioskop di adegan pentingnya Seberapa eksistensi poin itu sangat-sangat krusial bagi hidup lu Itu urusan lu Tapi ngerekam dalam bioskop Itu urusan gue Enggak sih bukan urusan gue Urusan keamanan bioskop sih Terus sebelah gue bapak-bapak tidur Kenapa? Karena dia ajak anaknya nonton Ya anak di bawah umur nonton Yaudah, gitu aja Nice info no Oke, lanjut Gue gak ngerti kenapa lu pada tuh masih expect Gue akan review non-spoiler Gue di Youtube ya, terutama di Youtube Di sosial media lain gue masih agak nahan Tapi terutama di Youtube Gue sangat jarang Sangat jarang melakukan spoiler free Gue akan memaksimalkan review gue Dengan mengatakan spoiler Jadi buat lu yang belum nonton Wolverine Deadpool Gue akan ringkas bahwa Lu wajib nonton Walaupun banyak kekurangannya Walaupun banyak minusnya Dan apa yang digaungkan di iklan Dan orang-orang itu terlalu besar Menurut gue Lu tetap wajib nonton Kalau lu suka sama film Deadpool Komedi Dan udah nontonin Deadpool 1, Deadpool 2 Dan udah baca komik Deadpool Lu Marvin Fanboy Lu nonton Lu akan mendapatkan kebahagiaan Tapi tetap menurut gue Film ini tidak akan membantu Marvel Cinematic Universe Sama sekali Nah, close videonya Atau kalau lu mau bantuin gue Lu mute aja Terus lu liatin gue ngomong apa gitu kan Yaping nonsense itu Karena lu mute Karena gak mau kena spoiler Oke, now We enter the spoiler era Gue gak akan seramah ini Mungkin di review-review berikutnya Jadi, it's warning for all of you Oke So, Deadpool, Wolverine Is it good? Is it bad? It's good Oke Ini bagus banget Buat gue ini kocak banget filmnya Tentu saja ini film Deadpool Lu mesti punya banyak referensi terhadap pop culture Superhero movie yang lain Film Marvel yang lain Apapun itu You need to know the culture Lu minimal tuh di tahap mid gitu Pengetahuan lu terhadap Marvel dan superhero culture Dan pop culture di Amerika Lu mesti tahap mid Tanpa itu Lu akan bingung Dimana lucunya Dimana serunya Dialog ini maksudnya apa Karena disini menurut gue bener-bener Referensi pop culture itu Tumpah ruah ya Kayak diludahin Dimuntahin Vwak 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 Gitu Dan maka menurut gue disitu Kejadi kayak Too much Ya Yang bener-bener easy movie ini Too much reference Tapi major-majurnya gue rasa Lepada bakal aman lah Bagaimana dengan fight scene-nya? Fight scene-nya Menurut gue Oke Gak ada yang baru Dia cuma bikin fight scene-fight scene Yang udah dibikin sama film-film action sebelumnya Tapi versi Wolverine dan Deadpool Yang keren yang berantem di mobil Kan kita udah liat di The Raid Ya itu referensinya The Raid Eh gak tau deh gue sotoy aja disini ya Terus abis itu ya fight scene Yang biasa-biasanya aja Di sekitarnya Oh fight scene yang seru Yang Deadpool vs Deadpool Korea Deadpool varian Itu kan ini ya Apa? Old Boys ya Apa sih? Lupa gue yang nama film Korea Yang masuk Gini segala macem Seru-seru Cuman Ya again Cuman mengikuti apa yang udah ada Gak something new Gak kayak nonton John Wick gitu Gila ini fight scene-nya baru banget Gila ini cara treatment cinematic-nya baru banget kan Di setiap John Wick 1, 2, 3, sampai 4 gitu Kita dapet selalu treatment fighting Yang baru Yang bener-bener cinematic experience Menurut gue Deadpool enggak Cuman apa yang udah ada Kita bikin yang ini Karena lagi keren nih fight scene-nya nih Kayak kayak gini Jadi Bagus Cuman gak ada inovasi Cuman dibikin versi Deadpool-nya aja Tentu juara dari film ini adalah script writing-nya Bagaimana dialog antara Deadpool dan Wolverine ya Tapi bohong Enggak Enggak Itu bukan yang juara Oke Menurut gue Film ini juaranya adalah di Easter Egg, Cameo, dan lain-lain Serius ya Ini adalah film Yang 99% Score-nya itu ada di Cameo, Easter Egg Dan tokoh-tokoh yang tidak terduga Tiba-tiba muncul ya Sumpah gue kesel banget Waktu live stream Pernah dispoilerin satu Untung aja itu Cuman bagian kecil Dari spoiler Yang penting gitu Tapi ternyata banyak banget Cameo Yang buat gue Ampe kayak Gimana ya Gue Gue kan nonton Marvel Versi X-Men yang jadul gitu ya Dari gue kecil gitu Terus tiba-tiba Lo pasti tau lah Kenapa gue nangis di bioskop Gue ngeliat Gambit men Gue gak tau Lo pada fans Gambit apa enggak Terus tiba-tiba Gambit Tapi yang gue bikin kesel Yang jadi Gambit Caning Tatum gitu Maksudnya Gini loh Gimana ya Lo kalo tau Ya maksudnya Gue gak ngerti lah Tapi gue gak Gue bukan gak terima Cuman buat gue Gue ketawa Itu karena itu Channing Tatum Tapi Gambitnya Beneran Gambit gitu Gerti gak sih Lo dengan dialog Gambit Style Gambit Berantemnya Gambit Yang suang-suang Terus pake tongkatnya Terus ngeledakinnya Itu Itu Walaupun itu biasa Maksudnya gimana ya Biasanya Bukan sesuatu yang inovatif Tapi akhirnya kita bisa ngeliat Gambit Live action Fight scene-nya Itu gue udah seneng Lagi-lagi Ini juaranya adalah cameo men Jualannya cameo Dan sosok-sosok yang Tak terduga datang Gitu loh Sumpah itu Gue langsung inner child gue Keluar sini disitu Kayak Gue di bioskop Orang-orang Gitu Ada bapak-bapak yang gak ngerti Anak-anak gak ngerti Gitu kan Ngapain lo masuk bioskop Orang 17 tahun ke atas Gitu kan Yang seumuran gue Ada beberapa Jadi suara H aja Cuman kedengeran dikit Gitu gak satu bioskop Padahal itu kayak Men X-Men Gambit Akhirnya ada live action-nya Dan itu ada di Deadpool Gue gak tau Lo ngerasain apa yang gue rasain Tapi gue bener-bener kayak My God My Childhood Gila Fuck Gambit akhirnya ada Dan tau aja gitu Gue yakin mereka tau aja gitu Kayak Ini pasti mereka Nungguin satu karakter Yang gak balik-balik nih Yang gak dimuncul-munculin nih Gambit Wah gila Dan bagus banget Swear bagus Walaupun gue keseran itu Channing Tatum Karena lo tau Channing Tatum tuh Lawak gitu Tapi kayak Yaudah lah Terus untu saja ya Yaitu Si Captain America Tapi jadi Lemon Jadi siapa Fantastic Four dia dulu gitu Ya itu Kalau kalian tau referensinya Bahwa karakter aslinya gitu ya Si Chris Evans itu Sebenernya gak sebijak Captain America Dia suka ngomong kasar Dia suka party Dan lain-lain gitu Maka referensi si Deadpool Kesel amat nih orang Gitu loh Kayak lo kan harusnya Captain America Gitu Tapi kenapa lo jadi orang Ini Padahal Dan pinter banget gitu Ditutupin ini Biar seakan-akan bajunya biru Biru ya Captain America Ternyata Enggak Satu hal yang gue ngeselin banget Dan gue bakal Bener-bener pengen cekek Ryan Reynolds itu adalah Wolverine Varian DC Tiba-tiba Ada Superman Aduh Itu gue kesel banget Kayak Kenapa tiba-tiba ada Superman Jadi Wolverine Itu Itu Deadpool tuh Bener man Kekuatan Deadpool Dalam pembuatan film ini adalah Sejago apa Ryan Reynolds Ngelobby Temen-temennya Dan gue rasa Dia emang orang yang Emang relationshipnya baik gitu Ke banyak orang Jadi kayak Ngelobbyinnya tuh gila gitu Bukan cuma ngelobbyin artisan Tapi ngelobbyin Kevin 5G Kayaknya Cuy gue mau masukin dia nih Ayo lah Bang Tolong lah Bang Gitu kayaknya Dan dia approve semua gitu Yang aneh-anehnya Gila Dan tentunya Blade Anjir Blade Elektra Elektra Ya gue gak terlalu Relate sama Elektra Cuman Blade sih Anjing sih Wah anjing sih Tiba-tiba ada Wah anjing Blade Bangsat Bangsat Anjing Blade Ya ampun Itu gue gak tau ya Lo pada nontonin pas kapan Gue nontonin berkali-kali Di TransTV ya Bioskop TransTV dulu Jadi gue sampe Afal banget Detikannya mau ngapain Abis ini Plotnya mau ngapain Dialognya apaan gitu kan Sampai adegan jelek Matanya ditutup CGI Waktu tiduran jadi mayat Terus tiba-tiba ilang Gak balik-balik ke MCU Terus tiba-tiba hadir di Deadpool Man Oh my god So ya Ini film bagus banget Karena kekuatan Easter Egg Dan cameonya Gue rasa Deadpool 4 Mesti nemuin meta baru sih Deadpool 4 Mesti nemuin meta baru Kalau mau diterusin Deadpool Wolverine ini Karena Kekuatan terbaik Deadpool Udah ditunjukkan di Deadpool 3 Yes Deadpool 3 adalah Deadpool yang terbaik Dari Deadpool 1 dan Deadpool 2 Karena kekuatan duit sih Menurut gue Jelas ini duit banget men Bisa masukin orang-orang yang udah lama Karakter-karakter yang udah lama Lu bukan cuma bayar orangnya Tapi bayar IP-nya Bayangin Jadi lu mesti nge-lobby Orang yang megang IP-nya Entah itu Fox Entah itu Disney Entah itu Sony Dan lain-lain Pokoknya gimana caranya Ini mesti masuk nih Si sosok ini nih Dan berhasil Itulah kekuatan Deadpool sebenernya Bener-bener literary Breaking the fourth wall Dan dengan baik dilakukan ya Kita sebagai fans seneng banget Tapi ya itu Jadinya film ini Bener-bener gintoki ya Gintama banget gitu Plotnya apa sih gitu loh Makanya gue bilang Ini film cocok banget ditonton sama Lu pada fans Deadpool Dan fans Wolverine Cocok banget ditonton sama temen-temen Yang suka Marvel Terutama MCU Tapi menurut gue yang suka komik Atau yang berharap film dengan Cinematografi dan lain-lain Superhero movie pun ini film Gak jelas Men secara plot aja kacau balau men Gue aja sampe sekarang gak ngerti Kenapa Deadpool putus gitu Kayak Lu putus kenapa lu Lu crisis dalam hidup lu Ada apa Masalah lu apa Terus tiba-tiba Kenapa mesti nyari Wolverine yang Spesifik Wolverine ini Yang ini Kenapa gak Wolverine yang kemarin-marin aja Lu hajar sampe mampus Lu bikin pingsan Terus udah Abis itu lu bawa gitu Gak ngerti Terus kenapa dia selamat di ending pun Gue juga gak ngerti Ini jelek banget plot ya Sumpah jelek banget Tapi ini Deadpool ngerti gak sih lu Jadi lu pada saat menonton Lu gak peduli gitu Gue gak peduli Gue udah ketawa-tawa aja Suruh-suruh aja Gue nungguin Surprise apa lagi yang mau dia hadirkan Dan itu yang gue suka Surprise apa lagi yang Dia pengen hadirkan Itulah kekuatan dari Film Deadpool itu sendiri menurut gue Bayangin men Film MCU Rated R Boleh sama Kevin 5G Tumpuk-tumpuk berbagai macam cameo Berbagai macam Easter egg ya Dengan entah apa yang akan terjadi Sama MCU Makanya gue bilang Ini menurut gue Sangat-sangat tidak akan Membenarkan MCU gitu loh Kalau lu nanya-nya Ini ngebangkitin MCU gak? Enggak Ini literally cuman Ngebangkitin Deadpool Ngasih tau kalau Deadpool Tetep menjadi sosok atau tokoh Yang bikin filmnya oke Dan apapun yang terjadi Sama Deadpool Ngerti gak lu? Maksudnya tiba-tiba Wolverine dibangkitin lagi Kata yang mau pensiun Until you are 90 Hugh Jackman Terus tiba-tiba ada ini Terus kempal ke TV Ada ini Terus tiba-tiba Ada Chris Evans lagi Dan lain-lain Because it's Deadpool Not because this is Marvel Cinematic Universe Ngerti gak? Jadi MCU Itu tidak Cini MCU masih gak terselamatkan Menurut gue Cuman satu film ini doang Gitu loh Kayak yaudah gitu Dan gue kemarin Baru liat berita gitu ya Tau gak lu apa? Ya itu Iron Man balik lagi Tapi jadi Apa Dokter Doom ya Yang menurut gue Gue sih high ya Gue Gue gak bilang kecewa Gue gak bilang bagus Gue cuman bilang Menurut kalian gimana Itu dia balik Gue sih kayak Kan masalahnya bukan di aktor Menurut gue Bagaimana lu memanage IPnya Iya gak sih? Tapi itu ntar kita bahas Lebih panjang di video lain mungkin ya Jadi ya Deadpool Menyenangkan Gue happy nontonnya Gue bahagia banget nontonnya Gue seru banget nontonnya Plotnya jelek banget Script writingnya Bener-bener Ryan Reynolds Disuruh bikin script Yang ngalahin cat GPT dia Bikin script Dan Hugh Jackman disini Apa ya Bener-bener Kayak berasa Literary Gue ngapain sih disini Hancur Tapi dia happy Yang gue seneng adalah Gue ngikutin Ryan Reynolds kan Karena dia tuh juga punya Apa ya Kalau bikin iklan tuh bagus-bagus Gue ikutin gitu Kalau bikin konten internet Juga seru-seru gitu Jadi gue ngikutin kisah mereka lah Bagaimana si Ryan Reynolds ini Perjuangan Berpuluh-puluh tahun mungkin ya Untuk ngebangkitin Deadpool Kalau lo tau Deadpool pertama tuh Kayak apaan banget gitu Nah akhirnya berhasil bangkit Dan dia punya mimpi yang lebih besar Yaitu berkolaborasi sama Wolverine yang Hugh Jackman Dia gak mau Wolverine yang lain Dia mau Wolverine yang Hugh Jackman Dan akhirnya berhasil Jadi gue ngeliat ini kayak Bener-bener Bukan cuma film gitu Tapi perjalanan Perjuangan seorang Ryan Reynolds dan Hugh Jackman Untuk bisa bikin film ini Jadi ya agak bias banget sih Gue menurut gue menyukainya Karena gue juga orang yang Pernah kerja di balik layar kan Gue tau bagaimana Susahnya ngelobby Dapet persetujuan Aktor ini Aktor itu Sesuai mimpi lo gitu Dan berhasil dibikin sama Ryan Reynolds Jadi gue salut sih Karena pengerjaan di film itu Kadang bukan lebih susah syutingnya Tapi lebih susah Meng-approve Ide dari filmnya Apalagi Ketika banyak pihak Apa ya Tergabung Kalau di Indonesia kan Belum ada main IP-IPan ya Tinggal artis ini mau gak Dan lain-lain Pertanyaan tadi gue bilang Lo mau artis ini Tapi IP-nya ini Bisa gak lo? Nah itu lo udah ngelobby ini Mesti ngelobby ini Ini berdua mesti sepakat Si artis pake IP ini Si IP pake artis ini Mau gak dia? Dan secara penjualan Gue rasa sudah terjawab ya Bahwa film ini sukses Dan gue seneng film ini sukses Gue saranin buat kalian yang belum nonton Dan udah kena spoiler Untuk nonton lagi Tapi kalau lo bilang Menyelamatkan MCU Buat gue sih enggak sih Enggak ada harapan sih MCU Kalau misalnya cuma kayak gini Apalagi Terus ditambah dengan Tiba-tiba Apa ya Si Ray Dwayne Johnson Eh siapa dulu Ah RDJ Lupa gue sih Katanya apa Komen di bawah lupa Maaf maaf Itu tiba-tiba balik Kenapa gak ditaruh Di Deadpool aja gitu Balik ya Biar surprise Kalau gini Menurut gue sih kayak Gak tau ya Ntar gue bahas lagi deh Mungkin Ini gue lagi mau mencerna nih Karena gue bener-bener Baru dapet info-nya tadi gitu Gue belum mencerna Dengan baik gue Cuman Apa ya Reaksi gue lah Terhadap itu kayak Tapi kalau menurut kalian bagaimana Apakah Deadpool akan menyelamatkan MCU Apakah Deadpool itu film terbaik Kalau menurut gue Deadpool adalah film Deadpool terbaik gitu loh Ngerti gak sih Ini skripnya jelek banget Plotnya jelek banget Kalau kalian suka sama konten kayak gini Dan kalian mau support gue Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah Dan sekian Radio Singam Untuk episode kali ini Gue Nobending Pami Tundur Diri Dan untuk kita semua apa cian? Apa cian? Dan untuk kita semua apa cian? Apa sayang? Apa sayang? Bilang, bilang, bilang Stay clean and sound Bye-bye